Hai selamat pagi pemirsa was-was Dengan suasana hangat di pagi hari ini Saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di was-was Karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita Jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was Sebelum menyaksikan was-was Kidung pujian terdengar membahana dari rumah duka Yang terletak di kawasan Gatot Subroto Jakarta Pusat Tempat di mana Diana Nasution disemayamkan Terlihat wajah-wajah berselimutkan duka Atas kepergian pelantun benci tapi rindu ini Yang menutup mata untuk selama-lamanya Pada hari Jumat 4 Oktober 2013 lalu Diana mengakhiri perjuangannya Setelah 4 tahun melawan penyakit kanker payudara Ciuman di pipi dari Elo dan ketiga putranya yang lain Serta Minggus Tahitus suaminya Menjadi salam perpisahan untuk Diana Sebelum peti jenazahnya ditutup Sedangkan Rita Nasution Kakak sekaligus partner duetnya Mengucapkan selamat jalan kepada adik tersayang Kami naikkan syukur kami Ku naikkan syukurku Kami naik tersayang Terima kasih Kami naik tersayang Kami naik tersayang Kita dengan segala teman-tersayang Kami naik tersayang Kami naik tersayang Dari rumah duka Jenazah Diana dibawa ke tempat pembaringannya yang abadi Tak hanya keluarga atau kerabat dekat Namun juga sahabat-sahabat Diana Nasution Juga tampak memadati tempat pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta Selatan Penyanyi era 70-an ini Begitu mendapatkan tempat di hati mereka Elo bahkan tak dapat menahan air mata Ketika peti jenazah ibunda Yang telah memberikan dirinya banyak inspirasi Dimasukkan ke dalam liang lahan 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 Tidak di negeru Seorang Diana adalah seorang sahabat yang baik sekali Yang memiliki talenta yang luar biasa Yang telah mencatatkan sejarah kesenian Indonesia Prestasinya yang hebat Kami cuma bisa mengucapkan selamat keluar dari dia Semoga Engkau akan ada di surga Di atas nama keluarga Saya mau berterima kasih Untuk semua yang sudah menunjukkan Rasa hormat, rasa kasih Dan persahabatan yang sudah diberikan Buat mama dan keluarga kami Coba tepuk tangan dulu Buat mama terakhir kali Tentu saja saya merasa ikhlas atas nama keluarga Tahitu, keluarga Nasution Semuanya sudah rela, sudah ikhlas Karena kita yakin bahwa dia sudah punya tempat Yang terbaik di surga Saya yakin karena di dunianya saja sudah seperti ini Apalagi di sananya Dan saya senang dia sudah tidak punya rasa sakit lagi Duka Elo sangatlah dalam Ia begitu mencintai penyanyi era 70-an ini Semasa hidup Elo selalu berusaha menemani Ibunda tercinta menjalani pengobatan demi kesembuhannya Dari kanker payudara Bahkan di detik-detik terakhir Diana Nasution berpulang Elo berada di sampingnya Dan sempat mengungkapkan rasa cinta kepada sang ibunda Namun ada kelegaan yang dirasakan Elo Lantaran ia tak harus melihat ibunda kesakitan Melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya Album religi menjadi salah satu pesan terakhir Mendiang ibunya Selain ingin melihat Elo membuka lembaran baru Dengan wanita yang ia cintai Ya saya tepat berada di wajahnya dia Saat dia menghubungkan nafasnya Setelah saya bisikin dia Saya bilang I love you ma I love you, I love you Itu sesuatu yang saya selalu bisikin Setiap saya mau pergi Saya peluk dia, saya cium dia di tempat tidurnya Saya bilang I love you ma I love you, I love you Karena Ya saya bilang Elo mau jadi orang yang lebih baik lagi Elo mau bikin mau bangga Saya gak bisa menutupi rasa kehilangan saya Air mata saya gak bisa saya tahan Karena saya tahu perjuangannya mama Sampai sejauh mana melawan ini semuanya Karena saya ada disitu gitu Saya ada menemani beliau ke rumah sakit Setiap hari waktu itu untuk radiasi Dia berapa puluh kali gitu dia radiasi Itu sisa-sisa perjuangan hidupnya dia Dan makan, habis itu makan lagi Wah, sekarang mama udah jauh lebih bahagia Album rohaninya Sama dia minta semuanya untuk menikah bersama teman-teman Eh, bersama orang yang takut sama Tuhan semuanya Abang aku udah Tinggal aku sama itu Kita lihat nanti gimana Ada, Firina itu pacarnya Sejumput kenangan indah ditorekan Diana Nasution di hati para sahabat Meski kini ia telah damai di sisi Tuhan Namun sosok Diana yang baik dan selalu rendah hati Serta bersahaja Meski memiliki segudang prestasi di dunia musik Akan terus hidup diingatan orang-orang yang mencintainya Ya, saya teman-teman Diana dari kita masih muda-muda Saya masih muda, Diana udah populer sekali Diana itu orangnya sangat ramah, baik, humble, sosial ya Waktu itu dia salah satu penyanyi kesayangan saya Karena punya ciri suara yang bagus, luar biasa Dan kepribadian yang sangat stabil, yang baik gitu Posisi dan penyanyi 60, 70, 80-an Itu Diana bener-bener hadir dari pagi sampai malam Sama miak segala itu Dan nyanyi terus, bercanda terus Dan disitu emang saya melihat Diana emang jago gaul lah Bukan cuma sekedar nyanyi, tapi pandai bergaul Menyayangi temannya Selalu memang humble sama teman apa namanya Selalu bercandanya enak Dan kita sebagai insan kesenian juga sangat merasa kehilangan Orang yang sangat bersahaja dan berteman dengan siapa saja Dan senyum, ramah Saya mengenal untuk Diana seperti itu ya Dan bukan hanya karena kita punya kerabatan hubungan saudara Tapi lebih dari itu orang yang secara personal Orang yang sangat, 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 sangat baik Bahwa tidak pernah ada permintaan maaf yang dirasakan langsung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!